Tinggi menyebabkan tebing setinggi 20 meter di desa Saluasing, Kaupaten Mamasa, Longsor. Material Longsor berupa tanah dan batu menimbun badan jalan dan lima rumah warga. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Selain menutup akses jalan penghubung antar desa, Longsor juga memutus aliran listrik ke sejumlah desa. Pemerintah daerah setempat telah mengerakkan alat berat untuk membersihkan material Longsor, sementara korban Longsor memilih mengungsi ke rumah keluarga. Baik, di tempat kami melaporkan ini, di sini adalah di Selesim Barat. Kami akan melaporkan yang kena dampak Longsor, mulai hari sampai malam. Ada lima buah rumah yang tertindih sana. Selesim Barat ada dua rumah di sana. Jadi, akses jalan betul-betul tutus total dari untuk menu UKD sesolah dengan selitupupu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.